Halo, di video kali ini saya bakal review ke kalian PixelOS di Redmi Note 12. Setelah sebelumnya kita udah bahas cara install PixelOS di Redmi Note 12, di video ini kita bakal lanjut nih review sekalian game test di ROM-nya. PixelOS ini nggak ada bedanya ya kalau dibandingkan dengan custom ROM-based AOSP lainnya, mulai dari tampilan home screen, minus one, control center, pilihan widget, dan lainnya. Nah, karena ini PixelOS, jadi tampilannya jauh lebih simpel dibandingkan custom ROM-based AOSP lainnya. ROM ini nggak punya kustomisasi bawaan, jadi buat kalian yang nyari ROM yang punya kustomisasi buat ngatur tema, font, icon-icon, dan lainnya, ROM ini nggak cocok buat kalian. PixelOS ini udah pake base Android 14 dengan security patch di 5 Juli. Sebenernya ada beberapa versi PixelOS selain yang ada di video ini ya, tapi saya putusin buat review yang ini aja. Setau saya, ada juga PixelOS untuk Redmi Note 12, tapi maintainernya itu beda orang. Untuk sistemnya sendiri, disini udah kemakan 16GB, dan setelah install beberapa aplikasi dan game, total storage yang kepake jadi 57GB. Di settingan colorsnya disini udah ada 4 pilihan, terus settingan refresh rate-nya juga udah tersedia mulai dari 60, 90, dan 120Hz. Dan bagusnya lagi, disini kita udah bisa nih, matiin adaptive refresh rate-nya kalau pengen lock refresh rate-nya di 90 atau 120. Disini kita juga tetap bisa custom untuk wallpaper dan lock screen, dan pilihan jam lock screen-nya masih sama aja dengan custom ROM-based AOSP lainnya. Nah, jam lock screen-nya ini nantinya bakal tembus jadi AOD juga ya. Fitur-fitur di PixelOS ini memang minim banget, mirip-mirip lah dengan Pixel Experience atau PixelOS untuk device lain. Kameranya masih pake bawaan AOSP, tapi buat kalian yang nantinya sekalian root, kalian bisa coba pasangin Leica Cam, atau kalau nggak root, kalian bisa coba Gcam. Nah, di tes pake AnTuTu 10, PixelOS di Redmi Note 12 ini masih bisa dapet skor 341 ribuan, dan skor yang didapat ini sedikit lebih tinggi dari skor yang didapat pas pake Evolution X versi 8.3 dulu. Tapi ini sama dengan yang udah sering saya bilang, pengujian sintetis kayak gini tentunya bakal ngalamin perbedaan juga ya tiap kali tes. Jadi angka-angka yang kita dapat ini tetap nggak bisa dicadiin patokan 100%. Untuk Genshin Impact udah oke lah ya, sekalipun belum sebagus Hyper Light yang kemarin udah kita review. Di tes di low S30 fps di Gurun Sumeru selama 10 menitan, masih bisa lah dapat gameplay yang mulus, dengan frame rate rata-rata di 25,7 fps. Kadang masih ada drop juga, tapi dropnya nggak begitu mengganggu. Baterainya cuma berkurang 3% aja dengan suhu yang menurut saya udah adem banget untuk game sekelas Genshin Impact. Dan suhunya stabil di kisaran 37-38,8 derajat. PixelOS ini jadi salah satu ROM yang paling irit dan paling adem yang udah pernah kita coba di Redmi Note 12 ya. Tapi balik lagi, ini semua juga tergantung suhu tempat kalian main game. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah beda dengan Genshin Impact yang udah lumayan smooth, untuk Mobile Legends malah kurang ya. Di tes 1 match di mode rank, pake akun yang masih kecil udah kerasa banget dropnya. Frame rate rata-rata yang didapat ada di 54,2 fps dan kadang bisa drop ke 40-an fps, terutama pas posisi lagi war. Performa untuk Mobile Legends ini masih kerasa di limit ya. Settingannya udah kebuka sampai Super Ultra tapi belum stabil. Konsumsi baterai dan suhu untuk main Mobile Legends juga tergolong tinggi ya. Selama proses tes sekitar 17 menitan, baterainya berkurang 6% dengan suhu yang lumayan tinggi dari Genshin Impact di kisaran 39-40,3 derajat. Konsumsi baterai dan suhu yang kita dapat ini malah kebalikan dengan HyperOS Lite kemarin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Pixel OS untuk Redmi Note 12 ini sebenarnya udah worth it sih kalau pengen dijadikan daily ROM. Yang bikin ROM ini worth it buat jadi daily ROM ada di UI yang terasa lebih smooth dan lebih ringan karena minim kustomisasi. Selain itu, untuk beberapa kondisi, Pixel OS ini tergolong irit banget termasuk buat main Genshin Impact kecuali buat main Mobile Legends. Buat multitasking kayak sosmedan, nonton, scroll-scroll TikTok, ngedit atau kerjaan ringan lainnya udah dijamin smooth. Pindah dari satu aplikasi, pindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain udah cepat, jadi masih aman banget lah kalau buat aktivitas ringan. Nah, kalau misalnya ditanya rekomen buat main game atau enggak, menurut saya belum rekomen ya. Masih lebih rekomen HyperOS Lite yang terakhir kita bahas dan Evolution X versi 8.3 yang dulu juga udah pernah kita review. Jadi itu dia Pixel OS di Redmi Note 12. Terima kasih sudah menonton video ini, tetap sitif, rendah hati, dan sampai jumpa di video selanjutnya.